Halo semua, bertemu lagi nih dengan saya Ruslan Fatoni Di video kali ini saya akan membuat video review tentang HP Nokia 3 atau Nokia 3 Nah, HP Nokia 3 ini kalau saya lihat-lihat dari tampilannya ini menurut saya tergolong sederhana sih Tapi masih dibilang keren dan tidak jadul-jadul banget Jadi Nokia 3 ini menurut saya sudah bisa mengikuti perkembangan modelnya dari HP ini Kemudian kalau kita lihat dari layarnya Layarnya ini menggunakan Gorilla Glass yang berlekuk 5 inch Dan HP Nokia 3 ini menggunakan Android Nougat Kemudian kekuatan baterainya ini 2630 mAh Dan menggunakan baterai tanam Kemudian kameranya ini menggunakan kamera autofocus 8MP Pixel 8 dan belakang Jadi hasil dari kameranya ini depan belakang itu tidak terlalu jauh Kemudian hasil videonya ini HD 30fps Dan kemudian Tahan baterainya ini cuma 7 jam setengah saja Kalau kita isi full ya Dan kemudian kalau kita lihat dari atas Ini bagian atasnya ini Lubangnya ini untuk konektor audio dan mikrofon Di bagian belakang ada kamera utama Bagian sisi kirinya ada kartu SIM dan kartu micro SD Oh iya untuk membukanya ini kita membutuhkan slot Jadi agak rumit juga agak ruwet Karena kalau slotnya ini hilang Kita juga bingung kalau mau ngapain Jadi kurang praktis menurut saya Kemudian bagian depannya ini Ada kamera depan dan lubang suara untuk telepon Kemudian bagian kanannya ini Untuk tombol volume Dan juga tombol daya atau kunci Nah kemudian di bagian bawahnya Ini ada konektor pengisi daya Belakannya bawah ini Untuk loudspeaker Dan sebelah kirinya mikrofon Jadi harganya Harga HP ini untuk tahun 2018 Yaitu Rp 1.699.000 Bisa dibilang Rp 1.700.000 Harganya ini turun dari tahun 2017 Yang kisaran Rp 1.800.000 Jadi Untuk harga segitu Nokia itu Menurut saya Udah bagus Jadi kalau kalian Nyari HP Nokia Android Yang dibawah Rp 1.000.000 Kalian bisa milih Nokia 3 Atau Nokia 3 Nah itu aja sih Menurut saya Tentang review HP kali ini Semoga bermanfaat Dan Jangan lupa Diklik Subscribe Pada channel saya Ya meskipun Sebenarnya Channel saya Bukan review HP Ya ini Saya Pengen nyoba aja Tentang Gimana sih Membuat review HP Gitu ya Oke Itu aja sih Sampai jumpa Dan bertemu di video berikutnya Saya Ruslan Fatoni See you next time I'll see you next time Bye you